Halo Sobat Pintar, kita berjumpa lagi di fitur AP Live, tetap bersama saya Kak Reddy, tentor kalian semua untuk mata pelajaran matematika. Bagaimana kabarnya nih pejuang UN, tetap semangat ya. Nah sekarang Kak Reddy punya bahasan materi tentang baris dan deret aritematika maupun geometri. Nah disini baris dan deret geometri itu mesti muncul di setiap ujian nasional. Maka dari itu perhatikan dan catat baik-baik pembahasan yang diberikan Kak Reddy kali ini. Nah sebelum itu kalian siapkan ya alat tulis beserta buku catatan kalian untuk mencatat pembahasannya. Oh iya loh, jangan lupa ya untuk ajak teman kalian mendownload aplikasi Aku Pintar di Google Play Store maupun App Store. Dan satu pesan Kak Reddy lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video channel Aku Pintar. Belajar Pintar bersama Aku Pintar. Sekarang Sobat Pintar, coba kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik. Jumlah N suku pertama suatu deret aritematika dinyatakan dengan Sn sama dengan N kuadrat plus 3N. Suku ke-20 deret tersebut adalah Sudah menemukan jawabannya? Mari kita bersama-sama bahas soal ini. Di sini ada rumus Sn. Sn-nya adalah Sn sama dengan N kuadrat plus 3N. Di sini yang ditanyakan adalah suku ke-20. Maka kita harus mencari rumus Un. Untuk mendapatkan rumus Un, kita harus mencari suku pertama atau A-nya dan suku keduanya. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan bedanya. Maka di sini Kak Reddy akan mulai dengan mencari S1-nya terlebih dahulu. Sehingga S1 sama dengan 1 kuadrat ditambah 3 kali 1. 1 kuadratnya 1 ditambah 3 kali 1, 3. Sehingga 1 ditambah 3, 4. S2 sama dengan 2 kuadrat ditambah 3 kali 2. 2 kuadrat 4, 3 kali 2, 6. 4 tambah 6, 10. Untuk mencari bedanya, maka di sini S1 itu sama dengan U1. Yaitu sama dengan A atau suku pertama sama dengan 4. Di sini untuk mencari Un, Un sama dengan Sn dikurangin Sn-1. Maka untuk U2-nya sama dengan S2 dikurangin S1. Nah di sini S2-nya kan 10. Dan S1-nya 4. 10 kurangin 4, 6. Untuk mencari beda, beda sama dengan U2 dikurangin U1. Di sini U2-nya 6, U1-nya 4. 6 kurangin 4, 2. Nah dari sini kita bisa mencari rumus Un-nya. Un sama dengan A plus N-1 kali B. Di sini yang ditanyakan adalah suku ke-20. Maka U20 sama dengan A-nya 4 ditambah 20 kurangin 1, bedanya 2. Sama dengan 4 ditambah 20 kurangin 1, 19. 19 dikali 2, 38. 4 ditambah 38 sama dengan 42. Yaitu jawaban B. Ternyata mudah ya mengerjakan baris aritematika. Sekarang Kak Reddy punya satu tantangan lagi buat kalian untuk mengerjakan baris geometri. Kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik. Barisan geometri dengan U7 sama dengan 384. Dan rasio sama dengan 2. Suku ke-10 barisan tersebut adalah Sudah menemukan jawabannya? Mari kita bahas bersama-sama. Di sini yang harus kalian ketahui adalah untuk rumus barisan aritematika dan barisan geometri mempunyai rumus yang berbeda. Di sini studi kasusnya adalah barisan geometri. Untuk barisan geometri maka rumus UN-nya sama dengan ARN-1. Di sini R-nya adalah rasio. A adalah suku pertama atau suku awal. Di sini yang diketahui adalah U7. U7 sama dengan AR7 kurangin 1, 6. Berarti AR pangkat 6. Di sini U7-nya adalah 384. Sama dengan A-nya yang nanti kita cari. R-nya rasio-nya adalah 2 dipangkatkan 6. Maka kita bisa mencari A sama dengan 384. Dibagi 2 pangkat 6 itu sama dengan 64. Maka dibagi 64. Sehingga ketemu A-nya sama dengan 6. Nah di sini kita mencari suku ke 10. Maka U10 sama dengan AR10 kurangin 1, 9. Berarti AR pangkat 9. Maka sama dengan A-nya 6. R-nya 2 dipangkatkan 9. 6. 2 pangkat 9 itu 512. Maka 6 x 512 sama dengan 3072. Yaitu jawaban B. Setelah mengerjakan soal tadi, kalian sudah pasti mengetahui bedanya antara baris aritematika dan baris geometri. Sekarang Kak Reddy punya soal aplikatifnya. Silahkan kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik. Sebuah pabrik memproduksi barang jenis A pada tahun pertama sebesar 1960 unit. Tiap tahun produksi turun sebesar 120 unit sampai tahun ke-16. Total seluruh produksi yang dicapai sampai tahun ke-16 adalah Bagaimana Sobat Pintar? Sudah menemukan jawabannya? Mari kita bahas bersama-sama soal ini. Di sini ada tahun pertama. Maka tahun pertama itu adalah U1. Sama dengan 1960 unit. Ternyata produksinya turun tiap tahun secara tetap 120 unit. Kalau turun secara tetap 120 unit, berarti itu adalah beda. Maka kalau ada beda bahwa soal ini termasuk kategori baris aritematika. Maka bedanya di sini adalah sama dengan 120 unit. Nah, di sini adalah mencari total seluruh produksi. Maka yang harus dicari adalah SN-nya atau totalnya. Rumusnya SN sama dengan N per 2 dikali U1 ditambah UN. Nah, di sini yang diketahui sampai tahun ke-16. Maka kita harus mencari U16-nya dari rumus UN. Maka rumus UN-nya adalah UN sama dengan A plus N-1B. Nah, maka U16 sama dengan A-nya 1960 ditambah N-nya 16 kurangin 1 bedanya 120. Maka sama dengan 1960 ditambah 16 kurangin 1 kan 15. 15 dikali 120 itu 1800. 1860 ditambah 1860. Nah, di sini sudah ketahui U16-nya. Maka kita bisa masuk ke rumus SN. Maka S16 yaitu total produksi sampai tahun ke-16. 16N-nya per 2 dikali U1-nya berapa? 1960 ditambah U16-nya. U16-nya 3.760. Maka 16 dibagi 2 itu 8. 1.960 ditambah 3.760 itu sama dengan 5.720. Maka 8 dikali 5.720, 45.760. Yaitu jawaban A. Kita lanjut ke soal berikutnya ya Sobat Pintar. Silakan Sobat Pintar kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik. Suku ketiga dan suku ketujuh suatu deret geometri berturut-turut adalah 16 dan 256. Jumlah tujuh suku pertama deret tersebut adalah Bagaimana Sobat Pintar? Sudah menemukan jawabannya? Mari kita bersama-sama bahas soal ini. Di sini ada deret geometri. Nah deret geometri yang kalian ketahui rumusnya adalah Un sama dengan Ar pangkat N-1. Di sini ada suku ketiga. Berarti U3 sama dengan Ar 3 kurangin 1, 2. Nah di sini suku ketiganya adalah 16. 16 sama dengan Ar pangkat N-2. Nah maka A-nya sama dengan 16 per R pangkat N-2. Suku ketujuhnya. U7 sama dengan Ar 7 kurangin 1, 6. Maka R pangkat N-6. U7-nya 256 sama dengan A-nya kita pakai ini. Nah A-nya kita pakai ini. Jadi 16 per R pangkat 2 dikali R pangkat 6. Maka R pangkat 6 dibagi R pangkat 2 sama dengan R pangkat 4. Pembagian bilangan berpangkat, pangkatnya dikurangin. Maka menjadi 256 sama dengan 16 kali R pangkat 4. Maka R pangkat 4 sama dengan 256 dibagi 16. 256 dibagi 16 itu sama dengan 16. Nah ini R pangkat 4. Maka R sama dengan 2. Nah disini kita bisa mencari jumlah 7 suku pertamanya. Rumus untuk jumlah suku deret geometri. Rumusnya adalah S-N sama dengan A R pangkat N-1 dibagi A, maaf R maksud saya R-1. Disini adalah 7, S7 sama dengan A-nya tadi kita cari dari sini. Nah kita kembali lagi disini. A-nya sama dengan 16 dibagi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. Maka 16 dibagi 4, 4. A-nya sama dengan 4. Disini A-nya 4. R-nya rasio-nya 2. Dipangkatkan 7 dikurangin 1. Per R-nya tadi 2 dikurangin 1. 2 dikurangin 1, 1. Pembagian 1 tetap bilangan itu juga. Maka 4 dikali 2 pangkat 7, 128. Dikurangin 1. Maka 4 kali 127. Maka sama dengan 508. Jawaban C. Kita lanjut ke soal berikutnya ya Sobat Pintar. Silahkan kalian kerjakan soal aplikatif berikut ini dalam waktu 30 detik. Seutas tali dipotong menjadi 7 bagian dan panjang masing-masing potongan membentuk barisan geometri. Jika panjang potongan tali terpendek sama dengan 6 cm dan panjang potongan tali terpanjang sama dengan 384 cm, panjang keseluruhan tali tersebut adalah Bagaimana Sobat Pintar sudah menemukan jawabannya? Mari kita bahas bersama-sama soal ini. Di sini Kak Reddy akan menuliskan yang diketahui dulu ya. Di sini yang diketahui adalah potongan tali terpendek. Potongan tali terpendek itu adalah U7-nya sama dengan 6. Dan potongan tali terpanjangnya adalah U1 sama dengan 384. Nah, di sini U1 itu sama dengan A. Setelah itu kita mencari rasio. Rasionya kita cari dari rumus UN sama dengan AR-1. Di sini yang diketahui adalah U7. Maka U7 sama dengan AR-6. U7-nya 6 sama dengan A-nya 384 kali R-6. Maka R-6 sama dengan 6 dibagi 384. Maka R-6 sama dengan 1 per 64. Maka R sama dengan setengah. Setelah itu kita mencari jumlahnya, jumlah keseluruhan ke-7 potongan tali tersebut dengan cara rumus SN. Tapi kalian yang harus hati-hati di sini adalah rumus SN-nya berbeda dengan rumus SN sepembahasan sebelumnya. Karena di sini rasionya kurang dari 1 atau bilaan pecahan. Maka menggunakan rumus SN sama dengan A kali 1 kurangin R pangkat N dibagi 1 kurangin R. Di sini A-nya adalah 384. 1 dikurangin R-nya setengah. N-nya pangkat 7. Karena di sini kita mencari S7. Dibagi 1 dikurangin setengah. Nah, maka 384 dikali setengah. 1 per 2 ini dipangkatkan 7. Itu sama dengan 1 per 128. Per 1 kurangin setengah. Setengah. Nah, maka di sini ada pecahan. Kita samakan dulu penyebutnya. Menjadi 384. 1 dikurangin 1 per 128. Maka menjadi 128 dikurangin 1 per 128. Dibagi setengah. Nah, maka sama dengan 384 dikali 127 per 128 per setengah. Nah, setengah dibalik menjadi 2 per 1. Maka 384 dikali 2 itu 764. 4 dikali 127 per 128. Maka sama dengan 762. Yaitu jawaban D. Sebelum kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Kak Reddy punya satu informasi penting buat kalian. Kalian pasti bertanya-tanya bukan? Buat apa kita belajar baris dan deret aritematika maupun geometri? Ternyata, belajar baris dan deret aritematika maupun geometri banyak manfaatnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari, simak penjelasan Kak Reddy berikut ini. Pasti kalian bertanya-tanya. Kak Reddy, apa gunanya belajar baris dan deret geometri maupun aritematika? Kan hanya menghitung deretan angka. Apa gunanya untuk kehidupan sehari-hari? Wah, kalian ternyata belum tahu ya. Kak Reddy ambil contoh aja. Kak Reddy ambil contoh di dunia perbankan. Wah, penting sekali dalam dunia perbankan menggunakan baris ataupun deret geometri maupun aritematika. Misal, misalnya Kak Reddy ini punya uang 1 juta rupiah. Dan uang Kak Reddy akan ditabung ke bank. Nah, Kak Reddy tabung tuh di bank uang 1 jutanya di bulan pertama. Nah, ternyata waktu Kak Reddy menabung di bank itu, bank itu memberi bunga ke Kak Reddy secara tetap per bulannya sebesar 100 ribu. Nah, dari situ Kak Reddy berencana akan menabung uang Kak Reddy tadi yang 1 juta dan tidak diambil selama 2 tahun. Nah, itu bisa jadi deposito kan? Nah, kebanyakan prinsip deposito itu menggunakan baris aritematika. Dari situlah Kak Reddy bisa mengetahui uangnya Kak Reddy yang 1 juta itu dengan bunga tetap 100 ribu sampai 2 tahun ke depan. Itu kira-kira tabungan Kak Reddy berapa ya? Nah, itu bisa kita menggunakan baris aritematika. Hitung sendiri, ayo coba tebak. Berapa tabungan Kak Reddy selama 2 tahun? Penasaran ya? Silahkan mencoba ya. Tunggu episode berikutnya dan video-video menarik lainnya dari Kak Reddy. Ayo Sobat Pintar, lebih semangat lagi. Kita kerjakan soal aplikatif berikutnya ya. Silahkan kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik. Seorang anak menabung di suatu bank dengan selisih kenaikan tabungan antar bulan tetap. Pada bulan pertama sebesar 50 ribu, bulan kedua 55 ribu, bulan ketiga 60 ribu, dan seterusnya. Besar tabungan anak tersebut selama 2 tahun adalah Bagaimana Sobat Pintar? Sudah menemukan jawabannya? Mari kita sama-sama bahas soal ini. Di sini Kak Reddy tulis lagi ya yang diketahui. Di sini yang diketahui adalah tabungan bulan pertama. Bulan pertama itu sama dengan U1. U1-nya sama dengan 50 ribu. Dan bulan kedua, U2-nya 55 ribu. Nah, dari sini kenaikan bulannya tetap. Nah, dengan mudah kita bisa menentukan bedanya. Bedanya adalah 5 ribu. 5 ribu didapat dari 55 ribu, dikurangin 50 ribu. Dan anak tersebut menabung selama 2 tahun. Maka 2 tahun itu sama dengan 24 bulan. Nah, di sini yang harus kita cari adalah Jumlah keseluruhan anak itu menabung selama 2 tahun atau 24 bulan. Maka yang dicari adalah S24. Nah, rumus SN tadi adalah N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Nah, di sini N-nya kan 24. Dibagi 2. 2 dikali A-nya 50 ribu, suku pertamanya. Ditambah N-nya 24 dikurangin 1. Bedanya 5 ribu. Maka 24 dibagi 2, 12. 2 kali 50 ribu, suku pertamanya. 100 ribu. Ditambah 24 dikurangin 1, suku pertamanya. 23 dikali 5 ribu, suku pertamanya. Maka 23 dikali 5 ribu, suku pertamanya. Maka 12 dikali 100 ditambah 115 ribu, suku pertamanya. 100 ribu ditambah 115 ribu, suku pertamanya. 215 ribu. Nah, maka jawabannya adalah D. Masih semangat ya untuk mengerjakan tantangan berikutnya. Silakan kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik. Suku ke N, suatu deret aritmatika adalah UN sama dengan 3N-5. Rumus jumlah N suku yang pertama deret tersebut adalah Sudah ketemu jawabannya, Sobat Pintar? Mari kita bahas bersama-sama. Di sini ada rumus UN-nya. Nah, maka Kak Reddy tulis lagi ya. Rumus UN, UN sama dengan 3N-5. Maka U1-nya, U1, 3 kali 1 dikurangin 5. 3 kali 1, 3, kurangin 5. Sama dengan min 2. Maka rumus SN, tadi rumus SN sama dengan N per 2 dikali U1 ditambah UN. Nah, maka sama dengan N per 2, U1-nya berapa? Min 2 ditambah rumus UN-nya berapa? 3N-5. Maka N per 2 dikali Min 2, min 5, min 7. 3N, min 7. Nah, gampang ya? Sudah ketemu? Maka rumus SN-nya sama dengan N per 2 dikali 3N-7. Jawaban A. Ternyata mudah ya mengerjakan soal baris dan deret aritematika maupun geometri. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya ya. Silahkan kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik. Jumlah N buah suku pertama suatu deret aritematika dinyatakan oleh SN sama dengan N per 2 kali 5N-9. Beda deret tersebut sama dengan Sudah menemukan jawabannya Sobat Pintar? Mudah ya? Yuk kita bahas bersama-sama soal ini. Di sini sudah diketahui rumus SN-nya. Maka SN sama dengan N per 2 dikali 5N-19. Di sini Kak Reddy akan mencari S1 dan S2-nya. Maka S1 sama dengan 1 per 2 dikali 5 kali 1 kurangin 19. Maka setengah Setengah Kali 5 kali 1 5 Kurangin 19. Berapa? Ya betul. 14. Min 14. Maka Min 14 dibagi 2 Sama dengan Min 7. Maka S2-nya sekarang S2 sama dengan 2 per 2 Dikali 5 kali 2 Dikurangin 19 Maka 2 per 2 1 5 kali 2 10 10 kurangin 19 Min 9 Nah disini kita sudah mengetahui S1 dan S2 nya Dengan mudah kita bisa mencari Rumus UN nya Maka UN sama dengan SN Dikurangin SN Min 1 Maka kalau mencari U2 nya Maka S2 Dikurangin S1 Maka S2 nya tadi Min 9 Dikurangin Min 7 Min 9 Min 7 Min kali Min positif berarti Min 9 ditambah 7 Min 2 Nah sudah Sudah ketemu U2 nya Min 2 Maka Kita bisa mencari Bedanya Beda Sama dengan U2 Dikurangin U1 U2 nya Min 2 U1 nya Min 7 Karena S1 Ini kan sama dengan U1 Nah Maka Min Min 7 Maka 2 Ditambah 7 Maaf Min 2 Ditambah 7 Sama dengan 5 Jawaban E Masih semangat ya Mengerjakan soal dan tantangan dari Kak Reddy Selanjutnya kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik Data yang diperoleh dari hasil pengamatan setiap hari terhadap tinggi sebuah tanaman membentuk barisan geometri Bila pada pengamatan hari kedua adalah 2 cm Dan pada hari keempat adalah 3, 5, 9 cm Maka tinggi tanaman tersebut pada hari pertama pengamatan adalah Bagaimana Sobat Pintar? Sudah ketemu jawabannya? Mari kita bahas bersama-sama Di sini yang ditanyakan adalah hari pertama pengamatan Berarti kita mencari A nya dari barisan geometri itu Di sini yang diketahui adalah U2 U2 maka A kali R pangkat 1 R pangkat 1 tidak perlu ditulis U2 nya 2 Sama dengan A kali R Maka R sama dengan 2 per A Di sini ada hari keempat U4 sama dengan A R pangkat 3 4 kurangi 1, 3 U4 nya 3 5 per 9 Sama dengan A kali R pangkat 3 R nya 2 per A pangkat 3 Di sini ada pecahan campuran Pecahan campurannya Kak Reddy jadikan pecahan biasa Sehingga menjadi 32 per 9 Sehingga menjadi 32 per 9 Sama dengan A kali 2 pangkat 3 itu 8 Per A pangkat 3 Nah A pangkat 1 dibagi A pangkat 3 Maka yang dibawa A pangkat 2 Maka jadi 32 per 9 Sama dengan 8 Per A pangkat 2 Di sini Kak Reddy kalikan silang ya Nah di sini kalikan silang Maka menjadi A pangkat 2 Sama dengan 9 kali 8 Dibagi 32 Maka A pangkat 2 Maka A pangkat 2 Maka A pangkat 2 sama dengan 9 kali 8 72 per 32 Maka A sama dengan akar dari 72 per 32 Nah di sini 72 per 32 kan bisa disederhanakan Sama-sama dibagi berapa? Ya benar Sama-sama dibagi 8 Maka kalau dibagi 8 Akar 9 per 4 Maka A sama dengan 9 keluar dari akar 3 4 keluar dari akar 2 3 per 2 Sama dengan 1 setengah Jawaban C Ayo Sobat Pintar Lebih semangat lagi Kak Reddy punya satu tantangan buat kalian Di sini ada soal sigma Masih ingat kan tentang sigma? Silahkan kalian kerjakan soal ini Dalam waktu 30 detik Nilai dari sigma N sama dengan 2 Dan berakhir di 21 Dengan rumus sigma 5 N min 6 Sama dengan Bagaimana Sobat Pintar? Sudah ketemu jawabannya? Mari kita bahas soalnya ini bersama-sama Sigma Sigma itu adalah jumlah deret Di sini Sigmanya jumlah deretnya berakhir di angka 21 Tapi N nya mulainya dari angka 2 Maka di sini 5 kali 2 Karena N nya dimulai dari 2 5 kali 2 dikurangin 6 Ditambah 5 kali 3 setelahnya 2 Setelahnya 2 kan 3 Dikurangin 6 Ditambah 5 kali 4 dikurangin 6 Begitu seterusnya sampai dengan 5 kali 21 kurangin 6 Nah sama dengan 5 kali 2 10 10 kurangin 6 4 Ditambah 5 kali 3 15 15 kurangin 6 9 Ditambah 5 kali 4 20 20 kurangin 6 14 Ditambah begitu seterusnya sampai 5 kali 21 Dikurangin 6 itu kan 99 Maka di sini kita harus seleksi dulu Masuk ke baris aritematika Atau baris geometri Lihat Apakah di sini ada bedanya Ternyata ada 9 dikurangin 4 Bedanya 5 14 dikurangin 9 5 juga Dengan beda tetap Berarti dia termasuk adalah Barisan aritematika Sehingga kita bisa mencari SM Nah SM kan jumlah keseluruh bilangan Nah jumlah keseluruh bilangan itu juga Sigma Nah maka dari itu SN sama dengan N per 2 Dikali A Plus UN Nah di sini kan SN nya Sampai 20 Kenapa Kak Reddy kok sampai 20 Karena N nya Tidak dimulai dari angka 1 Tapi 2 Maka jumlahnya adalah Kedua puluh bilangan itu Maka N nya 20 Per 2 Dikali A nya 4 Ditambah UN nya UN U20 U20 kita cari dari mana Ya dari baris ini yang terakhir Ini kan U20 99 nya Ini U20 Maka ditambah 99 Maka 20 dibagi 2 10 Dikali 4 Tambah 99 103 Nah 103 Kali 10 Sama dengan 1030 Jawaban B Dengan berakhirnya pembahasan soal tadi Berakhir pula pertemuan kali ini Kak Reddy ingatkan Kalian harus rajin-rajin Latihan mengerjakan soal Untuk mempersiapkan UN kalian Walaupun video Apelife ini berakhir Kalian dapat menontonnya lagi Pembahasan dari Kak Reddy Di channel Youtube Sampai jumpa ya Di pertemuan berikutnya Bye Bye Lajar pintar Bersama aku pintar Download sekarang Bersama aku pintar